Imran mohon maaf saya harus potong dulu, mohon maaf Imran saya harus potong, karena ada satu narasumber juga yang sebetulnya ingin bertanya kepada Anda terkait dengan kondisi yang ada di sana. Mungkin bisa dibuka teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Imran mungkin ingat dengan suara ini Mas Imran? Ya, hallo, Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum, ayah. Oh, ini istri, istri, suara istri. Imran, kami sudah bertemukan Anda dengan keluarga, silakan. Bapak, Ibu, juga silakan kalau mau ngobrol dengan Mas Imran yang sedang berada di Arab Saudi. Bagaimana, ayah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, bagaimana kebar di rumah? Alhamdulillah. Mendoanya, kemudahan, hari-hari, dihukum biar rata lancar. Amin. Dipaafkan juga, kalau ada salah, salam juga untuk Bapak, Bang Buat juga. Oke. Semoga dikasih kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, menjadi haji yang mabrur, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih untuk Pompas TV, sudah memberangkaskan suami saya, menjalankan tugas, serta bisa melaksanakan ibadah haji. Sekali lagi, terima kasih untuk Pompas TV, atas jasanya untuk suami saya, Imran Fahim. Bagaimana, Pompas tetap daya dan mengudara. Amin. Amin, amin, amin. Amin, insya Allah. Karena juga beliau sampai di titik ini pun juga berjuang. Karena ini juga prosesnya panjang bagi seorang Imran Fahim, bisa ada di Arab Saudi, bisa menjadi petugas haji bagian dari media senter haji di bawah Kementerian Agama, Bapak Ibu. Mbak, izin saya berbicara dengan Mbak siapa ini? Mbak Eni Faryahi, Mas. Mbak Eni, saat dapat informasi bahwa Mas Imran gabung jadi petugas haji, bagaimana reaksi keluarga, Mbak? Alhamdulillah, Mas. Syukurnya tak tersira. Kami sangat bersyukur. Suami saya dikasih kesempatan untuk melaksanakan tugas, serta dikasih kesempatan juga melaksanakan ibadah haji. Rejeki yang paling besar, Mas, dalam hidup saya, Mas. Dari keluarga ada titip doa nggak, nih? Selama Mas Imran bertugas di sana, ada titip doa nggak? Oke, Mas. Semoga saya dan putra-putri saya bisa berangkat juga ke Tanah Siti Mekah Madinah, Mas. Bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, insya Allah. Imran, boleh responnya, Imran? Ya, Tifal. Gimana, Tifal? Responnya gimana? Dari keluarga sudah datang di sini menyampaikan doa. Gimana ngeresponnya? Ini merupakan momen penting bagi saya pribadi. Kemudian, maksudnya, banyak harapan yang ingin disampaikan di waktu paling tajab. Karena di Eropa ini waktu yang paling tajab. Menyampaikan harapan-harapan yang salah satunya untuk keluarga yang di rumah. Mudah-mudahan semuanya diberikan bahwa kesehatan, umur panjang. Menjadi itu yang solehah untuk anak-anak. Menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa cekat. Kemudian untuk keluarga orang tua khususnya. Menjadi orang tua yang dapat memaafkan segala kesalahan anak-anaknya. Termasuk saya ini yang benar-benar pas bandar. Dan terima kasih juga untuk kompastisi yang memberikan kesempatan. Tari ini berjumpa yang paling berharga. Ketempatan yang sangat berharga. Terhadap itu, tidak semua orang bisa berada di posisi saat ini di Eropa. Banyak sukaannya. Teman-teman juga, Rizia-Rizia, ingin melaporkan langsung prosesi hukum yang sangat sangat. Ini merupakan penghargaan dan juga kesempatan yang luar biasa diberikan kepada saya dan juga keluarga. Terima kasih banyak. Ada peran doa semua pihak, karena Anda pun bisa sampai di titik ini ikut bisa berkontribusi menyampaikan apa perkembangan terbaru dari Mbak Arab Saudi dan juga kebanggaan bagi keluarga. Imran, terima kasih. Saya paham Anda akan memantau prosesi hukum bersama dengan teman-teman petugas hadir di sana. Keluarga Mas Imran juga terima kasih ya. Sudah mengobrol bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.